Menghanguskan sebuah mobil dan motor di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api diduga akibat arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar kendaraan ini. Beruntung petugas pemadam kebakaran bersama warga cepat meredam kobaran api meski suara ledakan terdengar beberapa kali. Sehingga rumah korban yang juga berfungsi sebagai kantor ekspedisi masih bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api diduga berasal dari korsleting sebuah meteran listrik. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan polsek Pulau Gadung.